yuhuu selamat datang di vikalbad dan welcome to craft survival di kratif mode lagi ya oke selamat pagi semuanya dan oke ini baru pagi hari ya oke oke jadi di episode kemarin kita habis bikin ini ya bersama teman saya si RGM Burnia jadi habis bikin nih mempercantik Gapura Gapura kita ya pintu masuknya dan sekarang udah cantik cuy wah keren-keren ya jadi di setiap sekeliling pakarnya ini kan pakarnya kalau gini kan kelihatan seperti pakar gitu karena bagus kalau gini nih hadis ini ada saya kasih lampu ini ya ya kasih lampu ini kata teman saya itu lebih terangkan ini daripada lampu lampu yang itu ya daripada lampu yang semacam odor gitu ya buat odor ya yang ini nih Nah kalau yang ini nih lampunya gas begitu terang ya jadi kata temen saya lebih pakai yang ini soalnya lebih terang dan saya kasih taman-taman hias-hiasan gini ya di pagar kita ya pintu masuknya biar sedikit indah gitu dan dan dikasih apa ini kepala memaber ya ini kepala mama bear ya jadi di yang saya lihat itu ternyata kepala disininya itu bukan kepala mama bear nah ini ya ini kepala beruang biasa ya kalau kalau kepala mama bear itu berada di atas sini nih nah ini ada tulisannya mama bear head ya Oke jadi lebih kerenan ini lebih serem ya di sedikit warna hitam gitu kan kepalanya bukan sedikit cemang warna hitam ya oke dan jadi disini kemarin habis bikin ini dan iya ini waktu of record saya kasih ini mana ayam ada ada ayam cuy ada ayam berkeluyuran nah ini jadi ada ayam berkeluyuran di sini ya biar kelihatan kalau desa itu kelihatan desa jadi ini ayam pertenak itu terlalu jadi ayam pertenaknya orang-orang desa di sini itu ya itu ceritanya ayamnya ini lagi berkeliaran gitu cari makan ada yang di apa dalam kandang ada yang diluar gini gitu kan jadi kelihatan kayak di kampung-kampung gitu di desa-desa ya hahaha jadi ada ayam berkeliaran di desanya ya oke dan segera seperti yang kalian lihat di depan sana ya jadi saya akan menuruti permintaan kalian ya yaitu membuat Taman Bunga ya jadi membuat Taman Bunga di daerah desa kita ya dan ada implementer juga ini bagusan warna putih ya ini untuk pilar ada ada yang warna pi hitam gitu juga tapi banyakan lag yang untuk warna hit putih ya jadi kayaknya nanti juga kita akan pilar-pilar obornya Aduh kok sedikit ngeblink ngedrop ya dan nanti saya akan kasih juga ini pilar-pilarnya warna putih gitu kan nah oke dan apalagi yang dari komentar kalian ya cuman itu aja sih ya cuman diminta dikasih Taman Bunga di sini ya Oke jadi ini saya sudah petakin ya jadi kita lihat mode terbang eko kak terbang cuy nah kita lihat di mode terbang jadi tampilannya itu jadi saya udah mikir ya jadi waktu of ikut itu saya udah mikir soalnya ini sedikit susah ya cuy jadi ini saya sudah membuat apa ya kayak instruksinya ya apa cetakannya gitu ya jadi saya udah kasih pilar-pilar ini cetakannya nantinya tamannya ya jadi langsung saja kita akan bikin sana dan tapi sebelum kita bisa memasuk gamenya ya alangkah baiknya bagi kalian yang belum bergabung menjadi sobat Vicky jangan lupa ya di subscribe dan di like nya ya dan jangan lupa di share-share kalau emang video saya ini sedikit membantu dan menghibur di hari-hari kosong kalian ya oke di hari-hari libur kalian jangan lupa ya di share-share ke sosial media kalian Oke dan bagi yang kalian sudah subscribe dan like untuk bergabung menjadi sobat Vicky terima kasih semuanya dan semoga diberikan sehat selalu dan panjang umur ya Oke langsung saja kita masuk ke gamenya ya Oke jadi langsung saja ya ini eh kita ini aja dulu ya sedikit berdekat nah sampai disini jadi ini masih lanjut ya sini masih lanjut untuk dikasih ini jalan akses jalannya ya Oh ya ini menurut kalian gimana ya sebelum kita mau bikin ini ya untuk cetakannya cetakannya dong cetakannya sedum kita bikin ini ya dekorasinya jadi menurut kalian gimana Apakah di setiap jalannya di sini nih kita kasih warna ya apa dikasih warna gitu soalnya akan di samping sininya udah saya kasih rumput apa di samping apa di jalan akses jalannya ini dikasih warna menurut kalian mau dikasih warna apa ya jangan lupa tulis di kolom komentar ya Oke jadi disini ya kita mau bikin ini jadi dekorasi cetakannya itu seperti ini ya untuk membuat taman ya mungkin siapa tahu dari kalian ada yang cocok gitu mau bikin taman seperti saya boleh ditiru ya ya tapi ini saya jadikan dulu ya cetakannya jadi seperti ini ini jangan lupa kasih pilar biar ada penghias-penghiasnya gitu kan nih juga dikasih ya mana lagi eh ini dikasih ah tuh udah sini udah udah pasti dan berarti tinggal di sini nih ini kita kasih kayak gini nih Hai dikasih pilar kecil dulu satu gini habis gitu kita kasih yang gini nih biar bisa kok mau kita naik ke atas aja lah waduh kok mau ah gini diisi ya diisi diisi Oke wah ini salah-salah coy yang sininya salah aja di kita kasih ini yang setengah yang separuh itu yang yang separuh gini nih aku gak mau waduh wah CC ini kayaknya ada pilar ini gak mau akhirnya kayaknya nah kan gak mau kan ini gak mau minta dicopot pilarnya dulu oke nah mau kan ini gak mau juga kita copot pilarnya hahaha sedikit mengha jadi udah dikasih gini langsung kita tutupin ya biar gak kelihatan gitu kan ah ditutupin disininya gitu CC ini kebalikannya nggak cocok yang gini ya harus dikasih yang gini yang mana gini nih maksud saya ah gini ini oke jadi seperti ini untuk ujungnya ya ah jangan lupa disini kita kasih coy apa garsinya kita kasih segitiga segitiga yang kecil gitu nah ini nih ah oke di sininya juga nah sininya juga ah oke jadi ini ujungnya ya jadi saya kayak yang sama kan ya jadikan ini model apa itu temanya ya eh itu itu sudutnya itu segi empat ya segi empat jadi langsung saja di samping sininya sama persis sama persis kan oke tiga petak ya tiga petak ya Oh ya tiga petak coy hahaha oke tiga petak ya oke disini sudah jadi tinggal segitiga lagi di atas sininya ah ah gininya ah oke oke jadi seperti ini ya dan rencananya disini ini saya kasih gini coy ini akses jalannya dua gitu kan jadi akses jalan yang pintu masuk ke ini ke taman saya ya taman kita ini ah ini asetnya ada dua jadi pintu masuk sini sama sana tapi kalau seperti ini belum kelihatan ya belum kelihatan gitu ya belum kelihatan tamannya jadi nggak papalah langsung saja kita sebelah sini yang kanan sama yang kiri ya langsung saja kita akan percepat aja OW ooo oo ooo oooo oooo oh oke teman-teman kayaknya sudah selesai ini ya jadi ujung-ujung tamannya udah selesai ya di sekeliling-sekelilingnya dan kita coba mode terbang ya dan ini udah malam hari ya udah malam hari nih aja jadi seperti ini ya untuk tamannya nah menurut kalian game Oh ya udah sininya belum jujuh yang sebelah sininya belum dong jadi belum saya kasih seperti itu ah jadi jadi kalau seperti gini kayaknya bagus ya nanti di tengahnya ini kita kasih apa ya semacam pohon-pohon pepohonan gitu kalau ke air mancur ya cuman kalau air mancur itu akalnya gimana ya air mancur ya air mancur kalau ngakalinnya gimana ya saya disininya belum cuy belum dikasih lupa air air lupa disininya lebih sini angka segini jadi ini akses pintu itu ya pintu masuk sama keluarnya jadi seperti ini gitu itu masuk pintu keluarnya dan kayaknya kita harus dijadikan hari ini juga ya hari video ini juga gitu kita harus jadi ini jadi kayaknya sedikit ada potong-potongan gitu ya jadi kita akan sedikit potong-potongan dulu ini berapa peta akan sesuatu 23 123 berarti tengahnya sini dong ya tengahnya sini ini nah tengahnya berarti mau saya model apa ya apa daun dikasih daun ya ah jangan dong jangan-jangan jangan dikasih kayak gini ya nanti kita akan warnai aja disininya nantinya gitu nah ini pot dua petakan ya jadi bentuk persegi sebelah sininya tengahnya gitu kan ah nanti mungkin di tengah sininya kita kasih dikasih pepohonan gitu sih pepohonan bisa enggak ya untuk dikasih pepohonan ya nah pepohonan ini nih maksud saya pot-potnya ya potnya dan waduh cukup satu nih cukup satu di tengah sini nih di tengah sin cukup satu tapi sedikit miring kayaknya coy kurang ke kanan nah gini kan kita lihat sisi kanan waduh miring my friend miring my friend kurang kesinian sekarang ah oke gini gimana ah bolehlah aduh tak miring ya hahaha miring terus dong alah miring terus dong hahaha bodo amat nanti aja lah yang penting sininya lurus gitu ya oke jadi jadi untuk taman bunga-bunganya harusnya ada ini ya pot-pot ya kan pot-pot nah butuh pot-pot gini nih berarti kita stokin berapa ya 99 hahaha kita stokin 99 ya dan waduh udah pagi hari dari terbenam sampai terbit matahari ya jadi kalau taman bunga ku identiknya harus banyak bunga-bunga ya banyak pot-pot gitu kan disininya ah waduh kayak sedikit miring ini kok miring mulu ngasihnya Oke jadi harus identik dengan banyaknya bunga di sini ya biar cantik ya kita kasih semuanya di sini ya sekeliling-sekeliling yang kita kasih bunga-bunga pot bunga ya Nah untuk disininya kita kasih juga nggak ya untuk disininya kita kasih juga enggak ya soalnya nanti di sini saya mau kasih ini ya dikasih kursi meja kursi meja kursi mana yang panjang yang panjang mana nih nah ini nih saya rencananya mau saya kasih gini nih jadi meja tempat duduk panjang gini kan waduh Oh bisa-bisa ya bisa saya rotate Rencananya saya mau kasih seperti ini nih mungkin di tengah sini gini ah jangan terlalu dempet ah sedikit bisa gini nah dan kalau kita kasih meja seperti ini dan kita kasih pot ya pot disini waduh potnya terhalang dong apa hahaha meja kursinya terhalang ya ya waduh mungkin dikasih jarak gitu ya Iya kayaknya ya kalau emang disininya mau dikasih pot apa disini aja ya gimana ya CC ini potnya kita taruhin dulu Nah kalau disini ini waduh nggak bisa dong ah di sini nih bisa nih apa kita taruh di bawah aja ah tapi di bawah gak seru sih kita mau karisi yang pinggir-pinggirin aku enggak mau ah oke mau itu disana berarti di sini nih Halo ini kok gak mau coy ini mau mau Oke seperti ini kayaknya oke dan 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 apalagi ya mau dikasih lagi ya hahaha mau dikasih apa lagi ya kayaknya cukup satu aja ya nanti di samping-sampingnya kita kasih bunga-bungaan gini Oh jangan saya punya ide CC jangan kasih itu kasih pot yang besar aja ini loh ini loh ini mungkin kita stokin 99 juga ya hahaha stokin 99 mungkin disininya kita kasih pot gini nih Oh kok lurus Oh ya sih bisa dilurusin sendiri ya nah ini kalau ditempel di dinding nggak bisa ya untuk pot yang gini ya jadi harus taruh di bawah lalu di bawah waduh terhalang pintu masuk dong terlalu besar ya hahaha terlalu besar my friend nah kayaknya kita taruh di sini aja ya ya hai 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 menurut di sini aja lah ah kayak gini nggak papalah aja sini juga berarti ya Hai nah menurut kalian nanti ya tinggal komen-komen aja ya kalau menurut kalian yang enggak cocok yang mana gitu kan jadi tinggal di komen-komen aja ya di bawah ya tinggal dicoret-coret ya hahaha dicoret-coret ya deh ah iya kayaknya dikasih bunga aja di sini kan Iya soalnya pakai pot yang besar menghalangin akses jalannya nantinya ini jadi ini kita taruh-taruhin dulu untuk pot bunga-bunganya ya wah ini kayaknya cukup lama ini untuk durasi videonya kayaknya ya cukup lama durasinya nih nggak papalah ini demi kalian demi ini membantu membantu dong mengisi luang waktu kosong kalian ya di waktu kosong liburan ini ya semoga saja video saya bisa menghibur di waktu kosong kalian gitu kan kita taruh di sini dulu my friend Oke mungkin untuk ngasih bunga-bunganya itu ya waktu penutupan aja ya hampir selesai itu videonya jadi lanjut saja disini kita mau bikin apa ya eh kok dikasih pilar ya mau saya sih rencananya kita kasih ini sih di sini di ujung-ujung saya nggak pantas kalau jujur-ujur kita kasih di tengah nah 11 aja di menurut kalian nanti gimana gitu jangan lupa ya tulis di kolom komentar ini apa ada pilar di sini sih hahaha bener kan dua petak di sana dua petak nah ini kan pasti tengahnya jadi ini kita kasih ini loh rencana saya ini gini sini gini sini gini jadi nanti bunganya ini kita kasih apa ya kita gantungin gitu kan kita gantungin gitulah nantinya bunganya di sini tinggal kasih yang ah ini loh Oh nyangkut hahaha nyangkut ini bermirsa Oke disininya disininya ah oke jadi sedikit kayak model topi gitu kan disininya sih kita lihat dari atas kita mode terbang lagi ya kita mode terbang nah jadi waduh sudah mulai terbentuk nih hahaha jadi seperti ini taman kita ya tapi belum ada corak-corak warnanya ya kayak apa ya kelihatan masih belum bagus masih belum terbentuk kayak taman gitu kan jadi langsung saja kita warnai aja ya mungkin untuk warnanya apa warna pelangi ya gimana gimana ya hahaha bingung deh ah mungkin dikasih warna biru-biru apa ya yang cerah gitu kan soalnya ikan taman apa dikasih warna hijau C disininya warna hijau mungkin gitu nanti dinding satunya itu dikasih warna biru gini kan warna biru gini nih eh salah dong nah ini nih apa warna biru ini ini ah kayaknya biru ini nih ya cakep cakepan biru ini waduh disananya gak sampai dong waduh gak sampai dong CC ini kita bikin ini jalan ya belum dibikin akses jalan dong kasih akses jalan dong waduh sedikit ngelag ya apa perasaan saya aja ya kok sedikit ngelag ya udah 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 saya kasih akses semua dan tadi apa ngapain warna-warna ya tadi diwarnain ini biru ini nah biru gini Oh ya di atas di atas ini belum oke ikannya sama ya dan sini mungkin dikasih warna kuning nah sini warna kuning ini warna biru ya kan ah kayak gini wah gimana gimana CC untuk hasilnya masih belum tahu ya masih belum tahu bagus apa enggaknya jadi ini diwarnain dulu ya untuk pilar mungkin kasih warna putih ya alah pilarnya kasih warna putih aja oke teman-teman selamat pagi semuanya ya oke ini udah pagi hari ini jadi semalam ya dua hari dua malam saya kerja keras ini ya kerja keras gaduh untuk mewarnai ini ya jadi udah semua ini saya mewarnainya sebenarnya udah selesainya malam hari ya cuman mau nunjukin ke kalian takutnya apa ya terlalu gelap gak sebegitu kelihatannya jadi saya tunjukkan ke kalian waktu pagi hari gini ya Nah ini gimana menurut kalian waduh mataharinya masih belum cerah ya masih belum cerah jadi sambil menunggu matahari cerah ya untuk pot-potnya ini dikasih warna apa ya yang bagus menurut kalian apa warna kuning nah apa warna kuning nah jadi menurut kalian gimana ya nah ini tinggal warna pot-pot aja ya ini warna hijau apa kuning sih Oh kuning ya kalau ini gelap hampir sama ya ya warna hijau sama kuning ya Dukan kok kelihatan hijau semua ya kalau dihidupin cahayanya warna kuning hampir sama dan ini kok sedikit miring nggak papalah hahaha ini ya menurut kalian gimana kalau potnya kita kasih warna kuning ya Nah ini mataharinya masih belum cerah-cerah aja ini ini warna-warna itu jadi jadi sengaja emang saya ini ya percepat atau saya skip aja ya untuk mewarnai takutnya apa ya kalian bosen gitu kan takutnya kalian bosen jadi saya skip langsung saya jadikan seperti ini untuk mewarnainya udah saya jadikan gini Wah oke jadi tinggal kasih bunga-bunga annya ini aja bunga-bunga biji bunga ya biji bunga yang bagus itu kalau gak sel merah itu terlalu kecil warna biru sama kuning nah kita kasih mungkin mungkin biji bunga ini warna kuning 99 hahaha terus kita kasih warna biru 99 Nah jadi kalau warna putih sama warna apa ya putih sama merah itu apa ya terlalu kecil gak sebegitu kelihatan ya mungkin yang bagus itu warna kuning sama merah nih mungkin kalau disini-sininya kita kasih warna kuning untuk kok kok gak megang Oh my god salah dong ini kan bunganya hahaha itu kan bunganya my friend nah ini kan bunganya bukan bukan apa bukan bijinya dong aduh bambang bambang hahaha mana bijinya bijinya dong saya butuh bijinya nah kalau bijinya ini kayak gini nih blue sheet kalau tadi itu saya ambil itu yang flowernya bunganya tuh aduh aduh bambang bambang hahaha salah gak tuh hahaha Oke kita responin warna biru sama kuning ya kita responin kita mulai dari sini mungkin untuk kuning-kuningnya ah ah kuning-kuning kuning jadi yang bawah kuning terus yang atasnya ini biru nah ini biru 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 ah ini kuning yang bawah kuning yang bawah kuning yang atas biru ah nanti terakhir aja ya untuk menyiramannya try terakhir aja 123 sekarang kuning 123 123 jadi saya siramin belakangan biar tumbuhnya bersamaan gitu ya biar tumbuhnya bersamaan ini sekarang biru eh kurang satu ya oh ya hahaha oke udah kayaknya untuk warnai tinggal yang luar ini nah yang luar ini kita kasih warna kuning kayaknya nah kuning disininya mungkin biru biru oh ini biru disininya kuning nah itu diseleng-seleng gitu kan ini tadi Okino kuning sebelah sini disini biru oke oke pintu masuknya udah oke apalagi apalagi nah apalagi Oh ya tinggal siram tinggal disiram Hai C ini karena potnya udah selesai sekarang kita tinggal bagian nyiram-nyiram ya berarti ini kita taruhin air minum semuanya disini ya Nah oke kita taruhin semuanya kita siram mu langsung usip mantap siram lagi siram lagi siram lagi mana yang belum disiram dan siram biar tumbuhnya bersamaan gitu cuy biar tumbuhnya bersamaan nanti kan waktu penutupan kan enak kelihatannya gitu kan karena sudah-situ yang sudah tinggal di sini nih disiram 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 oh habis coy hahaha habis ganti botol oke di siram disiram sini-sininya siram 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 si ram di siram wawah bisa bisa habis lagi siram disininya siram siram ganti botol habis siram sirap Oke udah disiram semua belum tumbuh nih jikanya kita tunggu-tunggu aja ya dan disini kita mau kasih biji nanas Anya biji nanasnya berapa biji ya ada tujuh ya udah tujuh mana-mana kita taruh biar ada hiasan sedikit disini mana lagi disini Waduh kurang satu dong nanggung banget dah hahaha kapas ya Nah udah selesai langsung saja disiram disininya disini gimana lagi disini Oke jadi yang bawah ya warna lantainya kita kasih warna putih kayaknya ya warna putih ini untuk dekorasi lantai bawahnya ya biar kelihatan sedikit berbeda gitu Gana kasih warna putih gini hahaha biar bagus gitu kan tempatnya taman bunganya gitu waduh kena warnain dong nah salah haha ikut kena warna input lu tukang kena lagi Bambang hahaha kena lagi aduh Oke udah win disini-sini kiranya sudah selesai dong disini masih belum nah kayaknya udah semua ini wah untuk mewarnanya dan mau waktu masih belum tumbuh sambil menunggu tumbuh ya kita mungkin kasih item 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 ya mungkin kasih tong sampah ayah harusnya dikasih tong sampah cuy biar apa ya warga kita itu itu ya yang bersih itu menjaga itu iklimnya ini sisi kita kasih mungkin satu aja ini setiap duduknya gitu kan ya setiap duduknya kita kasih satu tempat ini satu tong sampah masa dikasih dua coy terkasih satu aja ya ini kasih satu dan ini yang kosong-kosong kita buangin aja ya yang kosong-kosong kita buangin oke udah udahlah nah terus tong sampah udah saya kasih ya tong sampah berarti tinggal hiasin apalagi disini oh iya ada satu yang lupa ya jadi disini Oh salah dong bukan yang ini nih pot yang kecil nih kalau pot yang kecil ini bisa digantung cuy wah bisa digantung waduh nggak bisa coy mau saya rencananya ini harus di tengah di tengah nih ah kita kasih bunga-bunga pot yang gantung ya biar sedikit indah lagi kampung apa taman kita gitu Oke udah dan kita kasih bunga warna kuning ya bunga warna kuning ini taruhin bisa kan nah tiga Oh ya tiga biji ya tiga biji secet-secet tiga biji secet-secet tiga biji secet-secet kemana udah Oh di sini belum sini 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 tanam Oke udah semua langsung saja disiram air bersih masih ada air bersih siram 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 oke habis ganti hai oke mana lagi yang disiram buka yang udah siram semua dan wah bunganya udah mulai tumbuh ya hahaha bunganya udah mulai tumbuh teman-teman pemirsa wah mulai cakep nih taman bunganya Oh ya ini belum diwarnai sini diwarnain apa ya warna hijau kah ah jangan kita kasih warna gini mungkin di sininya biru biru gini ya Nah ini talinya nggak bisa diwarnai ya cuman potnya Aceh yang bisa diwarnai dong Nah oke gini dan udah mulai tumbuh-tumbuh C kita lihat luar Oh ya yang luar udah mulai tumbuh tuh kan kalau warna kuning lebih apa ya lebih banyak lebih apa kelihatan besar gitu kan bunganya daripada ada yang warna biru apalagi kalau warna merah warna merah itu sedikit kecil ya hahaha nah dan di luarnya masih jelek ya di luarnya ya Iya dong di luarnya masih jelek ini rumputnya belum pada tumbuh juga waduh ada air bersih lagi enggak aku wah masih kurang Oh ya di sini minta dikasih warna ya yang dari kalian yang berkomentar itu pilarnya dikasih warna dan disininya juga lupa ya untuk ngasih lampu ya ya bener-bener kata kalian saya lupa untuk ngasih lampu di sini ya di sini kan nggak ada lampu kada cahaya penerangan ya hahaha iya iya lupa dan nanti next video aja ya untuk ngasih itu ya soalnya disini durasinya udah mulai cukup lama ya dan kita cek cek lagi apa yang mau dikasih ya ini ada kursi ada kursi ada kursi ada bunga udah kasih apalagi ya yang belum Oh ya di situ bolong di sini bolong teman-teman hmm apa dikasih atap ya Pak dikasih atap bagus gak ya menurut kalian apa dikasih atap tapi kan biasanya bunga-bunga kan enggak perlu diatapkan outdoor tempatnya akan oke mumpung apa itu mataharinya terbenam ya jadi mumpung mahatirinya terbenam apa kita kasih ini ya saya penerangan ya kita kasih cahaya penerangan dimana lagi ya nah disininya kasih nggak ya kayaknya dikasih di tengah-tengah sininya dong nah dikasih lampu penerangan ini soalnya di lampu penerangan ini ini sedikit cerah ya kalau yang model ini nih cahaya lampunya sedikit cerah daripada yang lain ya oke nah gini kan apalagi ya apalagi ya Oh ya disininya kita mau kasih lampu cuy ya di dalamnya dikasih lampu lagi nggak ya menurut kalian di sini nih lampu kecil-kecilan yang apa ya modelnya ya yang gini nih yang mana ini lampu penerangan kayak gini misalnya cukup terang juga nih lampu penerangan yang gini rencana saya mau kasih satu dua nah kayak gini nih kita matikan lampu akan ada cahaya penerangannya akan nah kalau dikasih gini kan ada cahaya penerangannya gitu kan di dalam bisa dikasih kasih aja lah ya Wah habis lampu yang kecil ya hahaha lampu yang kecil habis ya kita langsung responin yang banyak 99 ya hahaha mungkin dikasih sininya gini ya kita kasih model gini ya permirsa ada di dalam Oke gini dan kita lihat gimana gimana sedikit ada penerangannya disini tapi kayak gimana gitu ya apa minta harus dikasih obor soalnya kalau dikasih obor ini tuh sedikit gelap tapi kan ini taman bunga kalau malam hari orang-orang kan pada tidur yang di sini kan cuman pagi hari kan ya Nah kalau dikasih lah cahaya penerangan di tengah sana itu menurut kalian gimana bagus kan itu ada penerang-penterangannya di setiap apa ini disininya gitu kan jadi saya kasih lampu gitu kita coba aja disini enggak ada noda enggak ada belajar ya nah udah dikasih ya untuk di sekeliling-sekelilingnya gini kan nah menurut kalian bagus gak dan disini akannya minta dikasih juga ya dikasih semua kayaknya disininya nih Hai iyalah kita kasih ajalah kasih tiga petakan aja ya biar gak terlalu cerah-cerah itu gak pun terlalu celah-celah ya celah-celah cerah-cerah ya biar gak terlalu cerah-cerah gitu kan nah gini sininya juga ini kita harus rotate dulu kayak gini lah nggak papa nggak papa CC kita lihat hasilnya habis ini ya oke gini dan oke jadi ya menurut kalian gimana jadi udah mulai cerah-cerah kan di daerah sininya nah gini kan Wah bagus-bagus ya Wah Oke jangan tinggal pintu masuk ya Oh ya di sini kayak minta kasih ya sedikit gelap col sedikit gelap ternyata ya nah jadi saya kasih penderangan seperti ini di dalamnya ya jadi gak usah harus bongkar-bongkar gitu kan Hai nah gausah harus bongkar-bongkar nah kan sedikit ada cahaya-cahaya gitu kan sekarang Wah itu nah ini ini senter saya kalau gak dihitung kan seperti ini ya Wah kan gimana-gimana menurut kalian udah mulai cantik kah ini taman bunga kita ya Taman bunga kita udah mulai cantik apa belum Oh ya ini sisi sisi saya di atas ini harus dikasih juga ya saya kita naik ke atas ya mana lampu-lampu ini kita kasih mungkin ya mungkin lampunya kasih gini ya Nah biar apa ya ini tamannya yang di tengah itu biar kelihatan gitu biar cerah gitu kan jadi ada lampu yang menyorotinya gitu ya nah oke di tengahnya udah saya kasih lampu-lampu gini kita lihat dari jauhan ya kita lihat dari jauhan Wow lumayan CCC ini kita hancurin Oke gimana jadi yang tengah sekarang udah mulai cerah ya yang tengahnya udah mulai cerah gini kan waduh bagus dan ini mau pagi hari ya mana bulan ini bulan udah mulai terbenam ya Wah nanti kita pagi harinya kita akan penutupan ya sambil menunggu matahari kita mikir-mikir mau dikasih apa ya apa dikasih foto-foto taman sih Oh Pak dikasih televisi monitor-monitor itu buat senam pagi gitu kan hahaha gimana gimana ya Nah masa dikasih foto-foto cuy foto-foto sih nggak bagus apa ya ya dikasih furnitur apalagi ya hiasan-hiasan apalagi ya Uh taman pot-pot-pot Iya dong pot kita kasih pot ya berapa ya 60 ya Nah kita kasih pot 60 dulu ya kita kasih pot mana-mana potnya potnya kita kasih di di sini mungkin gimana ya di sini Aduh kok gak mau Ayo kita kasih sini cuy Oke gini nih kita kasih samping tempat duduk orangnya ya jadi tempat duduk sampingnya itu ada tong sampah sampingnya ada ini ada hiasan lagi pot ya Nah di sini kita kasih juga nggak ya Nah nggak apa-apa lah kita kasih biar kelihatan cantik-cantik gitu kan berkelihatan cantik-cantik kita kasih semuanya soalnya ini taman bunga harus penuh dengan apa penghijauan gitu kan harus penuh dengan penghijauan oke dan udah pagi hari ya sini masih terang ya jadi karena banyak lampu ya banyak cahaya penterangan dan sininya sedikit garing ya kita kasih aja lah disininya ya sedikit garing pemirsa kita kasih biar sedikit ada hias-hiasannya gitu kan kita kasih sejajah apa jarang-jarang aja ya biar gak kelihatan dengan apa ya rusuh atau apa ya terlalu banyak gituan ah jadi disini akses jalannya ya Nah oke jadi taman bunganya udah jadi pemirsa Oke udah jadi teman-teman Nah jadi saya mau nanya ke kalian ya gimana nih untuk akses jalannya dikasih warna apa warna apa gitu ya yang bagus yang menurut kalian dikasih warna atau memang dibiarkan seperti ini ya hanya kalau saya lihat-lihat ini kayak minta dikasih warna cuy biar bagus gitu ya soalnya disininya kalau dikasih warna ini untuk area taman ya kita mode set-person aku untuk dikasih taman ya sini sedikit menghanya gini ya kalau dikasih taman kan bagus yahwah banyak-banyak bunga-bunga pemirsa keren-keren Oke jadi udah bagus ya untuk ambil dikasih thumbnail ini saya dimana cuy oke jadi kayaknya untuk video kali ini udah sampai disini dulu ya jadi untuk kekurangannya di taman bunga kita ya taman apa desa taman bunga desa kita ya kekurangannya apa jadi tinggal tulis di kolom komentar ya cuy jadi kayaknya saya rasa videonya sampai disini dulu ya jadi udah selesai sambil saya membuat teman bunga ya dan itu tengah-tengah itu dikasih apa dong kalau dikasih ponpalem waduh bagus gak ya waduh gak tahu-gak tahu kita tunggu dari komentar kalian-kalian ya oke cuy mungkin cukup sekian video saya kurang dan lebihnya tolong tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan saya Vikal pun pamit sampai bertemu di dallahum- gravima ya hai haiahi